Pagi pun menyapa, hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya. Peziarahan Katoliko Keren bersama Holy Victory Tour pun dimulai. Kami akan berziarah di enam negara yaitu Belanda, Belgia, Perancis, Swiss, Italia hingga Fatikan. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Banten, DKI Jakarta dan Timor Leste, akhirnya kami berjumpa dan saling mengenal menjadi satu saudara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salve, sahabat Katoliko Keren, saat ini aku sudah bersama dengan Kak Desi dari Holy Victory Tour. Kak Desi, salve dan shalom. Shalom, Kak Putra, terima kasih. Kak Desi, pasti sahabat Katoliko Keren ini bertanya-tanya nih, gimana sih cara untuk bisa bersiara bersama dengan Holy Victory Tour? Boleh Kak Desi jelaskan? Ya, baik bagi Bapak Ibu atau sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, bagi yang ingin mendaftar, boleh cek langsung website kita Holy Victory Tour atau Holy Global Tour dan juga bisa mengunjungi semua akun media sosial kita, Instagram, Facebook, dan TikTok kita. Dari Jakarta, kami pun terbang menuju Amsterdam, Belanda, menyusuri jejak kekatolikan di negara pertama yang akan kami kunjungi. Terima kasih telah menonton! Usai menempuh selama hampir sekitar 16 jam dengan transit di Doha, Qatar, akhirnya kami pun tiba di negara Belanda. Selamat datang di negeri kincir angin. Tak menyangka bisa menginjakan kaki di sini. Ada Kasandra? Ada Kalita? Kita sudah selesai mengambil koper. Selamat malam! Kami pun menuju hotel untuk beristirahat. Pagi pun tiba. Kami bersiap-siap untuk berkeliling menyusuri jejak kekatolikan di negeri kincir angin. Kita bersikap-siap untuk berkeliling Kita bersikap-siap untuk berkeliling Hari ini hari-lili Hari ini hari-lili All I want All I want All I want Ria and you salve sahabat kapal kokeren, jadi saat ini saya sudah berada di Belanda ya, selamat pagi dari Belanda semua, nya entry yang sekeh dari ijungan, jangan bergantung pas lagi, dan berbual sonnencreme Hanya divid saya, saya akan menyambil nasi. Si, sentias! ». statistics tersebut – CHEES! ? Gereja Katolik Santo Vincensius of Paolo Merupakan salah satu gereja katolik yang indah Yang berdiri dengan megah di kota Volendam Volendam sendiri merupakan salah satu kota mayoritas katolik Di negara Belanda Salve sahabat katolik ukrain Saat ini kita sudah berada di negara incir angin Belanda Dengan Pater Ardi Salve teman-teman katolik ukrain Iya Dan di belakang kita ini ada Gereja Santo Vincensius of Paolo Di kota Volendam Dekat Amsterdam ibu kota dari negara Belanda Dan ini merupakan salah satu gereja katolik Yang begitu indah dan keren di negara Belanda 28% penduduknya itu merupakan umat katolik Dan sekarang itu sudah melampaui populasi dari protestan Dan saat ini Belanda sudah menjadi negara ateistik Salve gereja katolik parodi Di Santo Vincensius Kota Volendam Bagus banget gerejanya Dari Volendam kami kembali menyusuri kota Amsterdam Yang adalah ibu kota dari negara Belanda Di kota ini berdiri gereja terbesar Sekota Amsterdam Ya inilah gereja katolik Basilika Santo Nikolaus Gereja basilika ini bahkan menjadi salah satu ikon dari kota Amsterdam Inilah gereja katolik Basilika Santo Nikolaus Amsterdam Gereja terbesar di kota Amsterdam Gereja penting di bukota negara Belanda Gereja ini juga menjadi bukti kuat Betapa iman katolik sudah mengakar lama di negeri kincir angin Katolik Ukraine di belakang saya ini merupakan gereja terbesar Sekota Amsterdam Inilah dia gereja katolik Basilika Santo Nikolaus Kota Amsterdam negara Belanda Dan ini merupakan ikon dari kota Amsterdam sendiri Dan juga menjadi bukti bahwa kekatolikan juga terus bertumbuh dan berkembang Di negeri kincir angin Belanda ini Dan di negara Belanda sendiri Populasi umat katolik mencapai hampir sekitar 30% dari penduduk Katolik dulunya merupakan minoritas Kini menjadi mayoritas melampaui populasi dari protestan Akibat banyaknya penduduk protestan yang beralih menjadi ateis Dan kini ateis juga merupakan mayoritas dari negara Belanda Katolik Ukraine salve Oh iya sahabat katolik Ukraine Belanda sendiri dulunya merupakan negara mayoritas Kristen protestan Dimana mencakup hingga 61% dari penduduk pada tahun 1889 Tak heran banyak misionaris protestan Asal Belanda yang dulunya pernah mewartakan iman di Indonesia Akan tetapi sejak tahun 1971 Belanda tidak lagi menjadi negara mayoritas protestan Akibat gelombang ateisme yang kuat Sehingga banyak jemaat yang beralih menjadi ateis Atau tak percaya adanya Tuhan Dan yang lainnya beralih menjadi katolik Hal ini membuat populasi umat katolik telah melampaui populasi jemaat protestan Puncaknya pada tahun 2015 silam Belanda yang dulunya mayoritas protestan telah berubah menjadi negara mayoritas ateis Dimana populasi penduduk ateis telah mencapai 50% Belanda juga menjadi satu-satunya negara di Eropa selain Republik Ceko Yang di abad 21 ini telah berubah menjadi mayoritas ateis Di sisi lain pertahanan gereja katolik bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan protestan Dimana jemaat protestan dari 61% turun drastis menjadi hanya 13% dari penduduk Belanda tahun 2021 Sedangkan katolik masih mencakup 28% dari penduduk negara Belanda Atau sebanyak hampir 5 juta jiwa umat yang tersebar di 615 paroki Jika dibandingkan dengan populasi umat katolik Indonesia Maka dua kali lipat dari umat katolik Belanda Dari data yang ada sudah terlihat jelas tentu berdampak pada banyaknya gereja Khususnya dari kalangan protestan yang mengalami kekurangan jemaat Sehingga beberapa gereja terpaksa digabung jemaatnya Bahkan beberapa gereja telah dijual dan berubah menjadi kafe, toko, dan lain-lain Gereja katolik juga mengalami tantangan yang sama namun tidak separa gereja protestan Inilah yang terjadi di Belanda saat ini Sahabat katolik Ukraine, Belanda merupakan salah satu negara Yang dulu merupakan basis dari kekristenan khususnya protestan Dan saat ini sudah menjadi negara ateis Dan gereja katolik terus berjuang untuk terus mewartakan iman Harapan dan kasih di tengah liberalisme yang ada Dan juga ateisme yang ada di negara Belanda sendiri Usai melihat gereja katolik Basilika Santo Nikolaus Amsterdam Kami pun mengikuti Misa Sore di gereja katolik Paroki Santo Yosef Amsterdam Yang dipersembahkan oleh Pater Ardi dan Pastor Kartolo Ini merupakan salah satu gereja katolik di pusat kota Amsterdam Ya ini adalah suasana dari Gereja katolik Paroki Santo Yosef atau Santo Yosef Kota Amsterdam Tadi juga kita perziarah Misa bareng Dan disitu juga ada beberapa saudara-saudari umat katolik dari negara lain Kalau tidak salah dari negara Itali mungkin Dan Inggris ya tadi ya Belanda juga ada mereka bergabung Belandanya katolik satu di seluruh dunia Katoliko Ini kurang lebih sahabat katoliko keren Ini arsitekturnya mirip dengan kerja di Jakarta ya Katedral Jakarta yang adalah arsitektur dari Belanda Ya seperti ini juga di Paroki Santo Yosef Amsterdam Nah ini adalah romonya Katedral Jakarta yang adalah arsitektur dari Belanda Bidanya ke dalam Sahabat katoliko keren Yosef Berg Bahasa Belanda Bidanya katolik Sudah tutup Kita sudah selesai Misa Sahabat katoliko keren Walau iman kristiani telah meredup di Belanda Namun umat katolik terus berjuang Menghidupi iman mereka di negeri kincir angin Kita doakan semoga iman kristiani Kembali hidup di Belanda Dengan semangat seperti yang dulu Sahabat katoliko keren pasti taunya Kalau di negara Belanda itu Terkenal dengan para misionaris Yang mewartakan iman katolik Ke Indonesia Boleh Pak Terandi ceritakan gak Gimana sih Jasa-jasa para misionaris itu Mewartakan iman katolik Karena ada juga yang sering bilang Oh Belanda itu datang menjajah Agama penjajah lah dan lain sebagainya Pertama-tama Apapun kongregasinya Pada waktu jaman dulu ya Pada waktu jaman Dimana keoskopan-keoskopan belum terbentuk Sebagian besar Atau bahkan semua tempat di Indonesia itu Adalah tanah misi Para misionaris itu Berasal dari negeri Belanda Baik MSC Jesuit Fransiskan Carmelit Itu semuanya berasal dari negeri Belanda Bisa dikatakan hampir semua ya Karena ada beberapa catatan yang mengatakan Ada juga misionaris-missionaris dari Spanyol Dari Portugis Itu juga ada Bahkan MSC Ada satu masa dimana ketika Misionaris Belanda Dilarang melakukan aktivitasnya Itu kami mengundang Beberapa orang dari Spanyol dan Guatemala Dan sehingga itu kita kenal Beato Beato MSC ya Yang meninggal di Guatemala Pernah melayani di Tanah Minahasa Nah contohnya itu Jadi pernah ada data Saya harap saya tidak keliru ya Bahwa Satu dari sepuluh misionaris yang ada di dunia Itu berasal dari negeri Belanda Satu dari sepuluh misionaris yang ada di dunia Pada masa dulu itu ya Pada masa Keemasan Misi itu Satu dari sepuluh itu berasal dari negeri Belanda Kenapa itu istimewa Pertama Seperti yang kita tahu Negeri Belanda adalah negeri protestan Maka umat katoliknya pasti juga Bukan mayoritas Yang kedua Penduduk Belanda pun bukan penduduk yang besar Populasinya Sampai sekarang pun ya penduduknya Jadi kita dengar 16-18 Jadi bisa dikatakan dari sejak zaman dulu ya memang populasi yang sedikit ini Tapi mengirimkan banyak misionaris ke seluruh dunia Nah ini puji Tuhan luar biasa Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Belanda itu hanya membawa kolonialisasi Dan sekarang kita tahu bahwa ternyata Ternyata sejarah kita itu memang ada yang perlu dikoreksi atau ada yang bukan dikoreksi Tapi lebih banyak ada yang perlu ditambahkan Sehingga jangan sampai semua yang produk Belanda itu dianggap adalah produk penjajah Itu tidak benar Karena Belanda juga Selain itu fakta yang tidak bisa dihapuskan bahwa mereka menjajah Indonesia Tapi sebagian besar itu adalah company Suatu perusahaan yang bernama VOC Nah tapi sebagai suatu negara Ya itu beberapa tahun saja itu menjajah Indonesia Nah Oke kita kembali lagi ke sini Ke soal misi Jadi jangan berkata bahwa Oh Belanda itu hanya membawa kolonialisasi yang jelek-jelek saja Tidak ada banyak hal baik juga yang diwariskan oleh Belanda kepada kita Ya pendidikan, kesehatan Dan yang membawa itu Sebagian besar adalah para misionaris Ya misionaris-misionaris katolik dan juga protestan Nah jadi teman-teman kita bersyukur dengan itu Kita tidak perlu menghapus sejarah Kita belajar banyak dari sejarah kita Sejarah kolonialisasi Tapi juga sejarah misi Ya Maka kalau ada yang mengatakan Dengan bermaksud peoratif Agama katolik itu agama penjajah itu bodoh Namanya Ya Dengan sebarangan langsung mengatakan seperti itu Iya Nah Atau agama katolik atau agama protestan itu dibawa Oleh Orang-orang yang menjajah Ya Tidak Ya bahkan Ada banyak-banyak kisah Banyak cerita bahwa Para pastor-pastor katolik itu memperjuangkan kemerdekaan Contoh yang paling terkenal adalah Van Lid Ya Van Lid seorang nyesuit Oke Jadi teman-teman yang terkasih Mari kita bersyukur dengan Apa namanya Sejarah kita di masa lalu Ya Pertama sejarah misi Tapi juga kita Mari kita doakan Karena negeri Belanda saat ini Adalah negeri Yang sekarang menjadi negeri misi Kata Paus Franciscus ya Paus Franciscus Paus Kedua juga mengatakan hal yang sama Eropa Barat sekarang ini adalah Tempat dimana tanah misi Iya Kenapa? Saya percaya bahwa Anda tahu semua alasannya Iya Mari kita berdoa Supaya re-evangelisasi kekristenan Kembali bergemuruh Dan musim seni kekristenan itu Segera datang lagi Amin Iya Seperti itulah kehidupan dari umat katolik di negara Belanda Populasi umat katolik di Belanda sendiri Kurang lebih hampir sekitar 5 juta Atau ya kalau dibandingkan dengan Indonesia Jumlah umat katolik Indonesia Dua kali lipat dari jumlah umat katolik Belanda Ini adalah ikon dari kota Amsterdam begitu keren ya Mampir ke ibu kota dari Belanda Yaitu kota Amsterdam jangan lupa mampir Di gereja katolik Basilika Santo Nikolaus Kota Amsterdam Dan gereja ini juga Perpakan basilika penting di negara Belanda Dan untuk katedralnya bukan berada di Amsterdamnya Tapi di provinsi yang lain ya Salve Usai sudah peziarahan kita di negeri kincir angin Gimana aja ditaukan Bagaimana suasana kehidupan umat katolik di negara Belanda Negara yang dulunya juga banyak mengirimkan para misionaris katolik Untuk mewartakan iman di Indonesia Di episode selanjutnya kita akan mengajak sahabat katolik ukrain Mengunjungi negara Belgia Di sana kita akan melihat Seperti apa perkembangan iman katolik Di negara mayoritas katolik Yang terkenal akan produk coklatnya itu Katolik ukrain salve Salve sahabat katolik ukrain Mari bersiarah bersama kami Pada tahun 2025 Mengunjungi 7 negara di Eropa Timur Yaitu Polandia Republik Ceko Jerman Austria Slovenia Bosnia dan Herzegovina Dan Kroasia Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus Kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia Yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi Tak hanya itu kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria Yang paling terkenal di Eropa Timur Dimana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981 Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2025 Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851 Tahun 2025 juga dikenal sebagai Tahun Eubelium Pintu suci akan dibuka Dimana hanya dibuka 25 tahun sekali Dan kita bisa menerima indulgensi penuh Ziarah tahun Eubelium ini bersama Katolik Ukraine Akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 25 Juni 2025 Sebelum ke Eropa Timur Mengunjungi 6 negara di Eropa Barat Yaitu Portugal, Spanyol, Perancis, Monaco, Italia, dan Vatikan Termasuk mengunjungi Lordes dan juga bersiarah ke Roma Di tahun Eubelium yang penuh rahmat Dimana holidor atau pintu suci akan dibuka Yuk segera daftar karena kuota juga terbatas hanya untuk 30 orang saja Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851 Terima kasih, kami tunggu ya sahabat Katolik Ukraine bersiarah bersama kami Salve